Hai sosok wanita bersinar cemerlang wangi semerbak dan memiliki keistimewaan tersendiri atau yang disebut wanita narisuari pernah berada di keraton batu putih kebupaten Sumonep Madura Jawa Timur wanita itu bernama Tribuaneswari wanita ini adalah putri dari Prabu Kertanegara Raja terakhir Sengasari menurut prasasti Balawi dan Nagara Kertagama Tribuaneswari adalah istri tertua dari empat istri Diyahwijaya Raden Wijaya atau Diyahwijaya merupakan pendiri dan raja pertama kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309 masehi salah seorang sejarawan dan budayawan Sumonep Tajul Arifin R menjelaskan kedatangan Tribuaneswari ke keraton batu putih adalah ikut suaminya Diyahwijaya yang hendak berkunjung ke area wira raja Diyahwijaya dan istrinya Tribuaneswari datang ke keraton batu putih sebelum kerajaan Majapahit berdiri atau pada tahun 1292 masehi Tajul Arifin menyebutkan Diyahwijaya dan istrinya datang ke keraton batu putih dengan pengawalan 10 orang pasukan melewati daerah persawahan lahan sawah yang luas itu kata Tajul masuk desa Aing Merah dikala rombongan Diyahwijaya beristirahat dan diperkirakan di pematang sawah wilayah desa Aing Merah kecamatan batu putih salah satu abdi setianya Lembu Sora tidur terlentang tubuh Lembu Sora rela untuk dijadikan tempat duduk Diyahwijaya dengan istrinya Tribuaneswari bahkan pada kidung Panji Wijaya Krama disebutkan Lembu Sora rela menggendong istri Diyahwijaya saat menyeberangi sungai dan rawa-rawa dan pada kitab lain disebutkan bahwa Lembu Sora adalah Putra Arya Wiraraja Tajul yang juga banyak merujuk pada Prasasti Kudadu tahun 1216 Saka atau 1294 Masehi dan para raton menjelaskan Tribuaneswari ada di keraton batu putih selama satu tahun atau sampai Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi sedangkan Diyahwijaya meninggalkan keraton batu putih untuk mengabdi kepada Jaya Katwang yang sedang berkuasa di Daha hal tersebut dilakukan Diyahwijaya atas saran dan strategi Arya Wiraraja dalam serat para raton kata Tajul dikenal dengan perjanjian sungenep atau perjanjian sigar semangka selama satu tahun di keraton batu putih Tribuaneswari tentu membutuhkan air yang cukup untuk kelangsungan hidup bersama keluarga besar keraton batu putih Tajul menyebutkan bahwa sosok wanita narisuari itu memanfaatkan sumber Benusan kini lokasinya di pasar Benusan desa batu putih lauk dengan jarak sekitar 3,5 km dari keraton batu putih ke arah selatan mata air yang lokasinya berdekatan diantaranya sumber beromba lokasinya di sebelah barat lapangan kerapan sapi renteng desa batu putih lauk mata air yang jaraknya berdekatan adalah sumber jarango lokasinya ke utara dari sumber beromba dan juga ada sumber tombek masuk kawasan perbatasan desa batu putih lauk dan batu putih kenik saat ini sejumlah mata air tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari oleh warga sekitar serta untuk mengairi lahan pertanian kisah lain tentang kehidupan Tribuaneswari selama di keraton batu putih yang terletak di dusun puras desa batu putih daya kecamatan batu putih sumenep akan disajikan terpisah dari ulasan ini saat ini tajul arifin sedang mengumpulkan sisa-sisa situs bersejarah yang dilakukan sejak tahun 1999 sampai 2022 usaha itu untuk melengkapi sebuah buku yang sedang digarap berjudul kajian histori dan mitologi dinasti Arya Wiraraja menuju puncak kemegahan kerajaan Majabahit Norfitriah portal madura.com melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.